Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Perfect Family Drama ini merupakan drama dealer yang menceritakan tentang seorang anak panti yang diasuh oleh seorang keluarga kaya raya dan memiliki masa lalu yang cukup kelam Nah, anak panti ini bernama Sun Hui Di masa saat ini, Sun Hui ini memiliki teman yang sangat perfect Dan ini salah satu temannya, salah satu sahabatnya yang ternyata diam-diam menyukai si Sun Hui ini teman-teman Sebenarnya Sun Hui ini tahu kalau dia menyukai si Sun Hui ini, tapi Sun Hui ini mencoba untuk tidak merespon perasaannya gitu Karena dia ingin pertemanannya awet gitu teman-teman Jadi dia itu hanya menganggap sahabat Si cowok ini sudah melakukan berbagai cara untuk bisa mendekati Sun Hui Namun Sun Hui tidak lebih menganggapnya hanya segatas teman gitu Nah, suatu hari si cowok ini sudah menyiapkan, dia itu mau konfes gitu kepada Sun Hui Dia itu sudah menyiapkan surprise Nah, si cewek ini namanya Su Yeon, dia itu berasal dari masa lulunya Sun Hui Jadi mereka itu dulu satu panti asuhan gitu Dan terjadi sebuah tragedi yang membuat keduanya ini terpisah gitu teman-teman Nah, Sun Hui ini awalnya mau masuk nih ke rumah tersebut Namun karena sebelumnya dia berjanji kalau dia tidak akan menemui si cowok ini Makanya Sun Hui itu tidak masuk-masuk Namun dia itu mendengar keributan dari luar Akhirnya dia pun masuk dan disini terjadi kesalahpahaman Si cewek ini merasa kalau Sun Hui itu sengaja kesana gitu Dan si cewek, si Su Yeon ini menyukai si cowok tadi itu teman-teman Dan dia itu merasa tidak adil gitu Jadi masih kecil waktu mereka masih dipanti Si Su Yeon ini sudah mau diadopsi gitu Namun tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran Dan kebakaran ini dikabarkan itu disebabkan oleh si Sun Hui ini teman-teman Nah, makanya disini dia itu masih sangat membenci Sun Hui gitu Karena Sun Hui ini memiliki keluarga yang sempurna, kehidupan yang sempurna Namun dia itu masih kayak gitu-gitu aja gitu Dia itu tidak punya keluarga, terus hidupnya cacat seumur hidup Jadi kepalanya itu adalah akibat dari kebakaran yang tadi itu teman-teman Nah, disini dia itu menyukai cowok tersebut Namun cowok tersebut ini malah menyukai si Sun Hui Makanya disini dia makin merasa semuanya itu tidak adil Dia menyalahkan Sun Hui atas segala yang terjadi Dan dia itu mau menikam si Sun Hui ini teman-teman Namun si cowok ini akhirnya menghadang dengan tubuhnya Dan akhirnya si cowok ini yang tertusuk oleh si Su Yeon ini Sun Hui itu hanya shock dengan apa yang dilihatnya Jadi Su Yeon ini masih shock ya dengan kehadiran si cewek ini Yang tiba-tiba bilang kalau dia itu berasal dari masa lalu dia Terus diceritakan tentang kronologi yang kebakaran itu ditambah Dia melihat keadaan di depannya Dimana sahabatnya ini ditusuk oleh si Su Yeon gitu Di depan matanya dia Jadi dia itu benar-benar shocknya double gitu teman-teman Jadi si Su Yeon ini sudah suka kepada si cowok itu dari dulu gitu Dia itu menyimpan semuanya sendirian Dan dia tidak mau kalau misalnya dia itu si cowok ini jadian sama Sun Hui gitu Jadi dia tidak mau Sun Hui ini se-perfect itu hidupnya gitu teman-teman Nah dia itu selalu menghantui Sun Hui dengan rasa bersalah gitu Jadi dia itu membuat seolah-olah semua yang terjadi ini adalah kesalahan dari si Sun Hui ini teman-teman Disini Sun Hui itu masih shock Dia itu masih tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan Kalau misalnya dia itu dalam keadaan sadar bisa aja kan dia langsung menghubungi ambulan atau apa gitu Tapi dia masih shock dan akhirnya dia meninggalkan si cowok itu sendirian di rumahnya Dan dia pergi ke rumahnya Jadi dia itu pulang teman-teman ke rumahnya Nah sesampainya di rumahnya tadi itu si Sun Hui ini bercerita kepada ibunya Kalau misalnya dia itu membunuh temannya ini gitu Nah si ibunya ini jelas tidak percaya kan Karena selama ini dia mengenal anaknya ini adalah sosok yang baik Tidak mungkin dia itu membunuh orang apalagi sahabatnya sendiri gitu Namun si Sun Hui ini mengklaim bahwa dia yang membunuh si cowok ini teman-teman Jadi dia itu tidak menjelaskan kalau misalnya cowok ini sebenarnya ditikam oleh Su Yeon Dan demi menyelamatkan Sun Hui gitu Jadi dia itu tidak menjelaskan secara detail seperti itu Dia itu hanya menjelaskan kalau dialah penyebab si cowok itu terbunuh Dia yang menusuk si cowok itu Dan akhirnya teman-teman kedua orang tuanya si Sun Hui ini memiliki power Akhirnya mereka membakar rumahnya si cowok tadi ini Dan membuat seolah-olah dia meninggal karena kebakaran gitu teman-teman Nah si Sun Hui ini masih dekrasi dia itu masih mengingat momen-momen ketika si cowok tadi itu ditusuk di depan dia Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih